Kembali di Lansok, pemirsa program studi arsitektur Universitas Pelita Harapan menggelar pameran dan rangkaian seminar bertajuk ARC UPH Wave 2022. Nah pameran ini menampilkan karya mahasiswa arsitektur UPH dari semester 1 hingga akhir. ARC UPH Wave 2022 digelar pada 17 hingga 26 Juni di M-Block Space Creative Hall. Kaprodi Arsitektur UPH, Andrea Sandoyo menyebutkan ARC UPH Wave 2022 merupakan wadah untuk mempublikasikan hasil tridharma pergeruan tinggi yang telah dilakukan prodi arsitektur selama setahun. Terdapat beberapa kegiatan pada acara ini meliputi pameran karya, workshop internasional, hingga seminar pemaparan. Jadi sebenarnya arsitektur UPH mengadakan acara pameran itu 3 tahun sekali. Namanya Triinali Arsitektur UPH. Nah sekarang ini adalah acara pertama yang ingin diadakan setahun sekali. Jadi namanya ARC UPH Wave. Nah ARC UPH Wave ini semangatnya seperti gelombang gitu ya. Dari dalam diri kita sendiri yaitu mahasiswa, dosen, alumni untuk menunjukkan apa yang kita kerjakan selama setahun ke publik gitu. Selain menunjukkan kita ingin berkolaborasi sama publik. Jadi salah satu semangatnya juga di ARC UPH Wave itu kita selalu ingin berkolaborasi dengan industri, komunitas multidisiplin, dan universitas-universitas mitra kita untuk membicarakan isu-isu terkini gitu. Nah isu terkini yang diungkap hari ini adalah hybridual, yaitu kehidupan hybrid antara yang fisik dan virtual, yang analog dan digital gitu. Jadi itu semangatnya ARC UPH Wave. Acara ini merupakan hasil kolaborasi dengan RASP Architect Planners and Engineers. Ahiska Gulam Madian, Senior Arsitek RSP, mengapresiasi kegiatan ini dan karya mahasiswa UPH. Sebagai praktisi, Ahiska menyebutkan tema hybridual atau kebiasaan baru manusia, elevan dengan ruang hidup manusia yang mulai berubah secara signifikan. Untuk hybrid itu sendiri, tentu itu berhubungan erat dengan kolaborasi. Jadi saya sendiri, saya dari RASP Architect Singapura, kita juga ada dari Dubai dan negara lainnya. Jadi salah satu kunci utama dari arsitekator itu sendiri adalah kolaborasi. Kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak dan sebagainya, itu menjadi salah satu kunci sukses untuk sebuah proyek terbangun yang sukses. Jadi saya rasa acara hybridual ini akan menjadi salah satu togak penting untuk rekan-rekan mahasiswa, di mana mengendepankan dari konteks untuk kolaborasi tersebut. Co-founder M-Block Space, Jacob Surarjo, menjelaskan, kolaborasi antara M-Block Space dengan UPH jurusan arsitektur ini sejalan dengan subsektor yang diperhatikan M-Block terkait dengan konsep ruang dan arsitektur. Melalui acara ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru dalam bentuk arsitektural. Dan dalam hal ini sekarang dengan kampus UPH, khususnya jurusan arsitektur. Tentu saja kami senang sekali ini ada acara workshop dan pameran arsitektur seperti ini karena arsitektur adalah salah satu subsektor yang kami sangat perhatikan, karena M-Block sendiri, di M-Block Group, kan ada M-Block, Post-Block, dan lain-lain itu, itu nafasnya terutama memang berangkat dari arsitekturnya, dalam konsep adaptive reuse, dan kami melakukan pendekatan place making. Jadi kegiatan seperti ini betul-betul sangat klop dengan semangat kami. Karya mahasiswa tiap semesternya memiliki topik dan kompleksitas yang berbeda-beda. Dari semester 1, mengangkat tema Cimera Hybrids. Tahun kedua dengan tema Tektonic Intervention at Bukit Batu. Tahun ketiga dengan tema Crafting Happiness. Dan tema personal lainnya bagi mahasiswa tahun keempat. Lorenzius Lintang, Rangga Samuda, Berita 1, Jakarta.